Makanya Bapak lihat itu, apa negara yang paling tinggi itu mati bunuh diri? Bukan di Palestine, bukan di Syria. Padahal dua negara itu paling layak untuk dijadikan alasan penduduknya untuk mati bunuh diri. Kenapa? Tingkat hidup sulit di sana, makan susah, kemudian diancam dengan serangan tiap waktu. Tapi malah mereka itu kemudian tidak ada yang mati bunuh diri, Pak. Mana yang paling banyak mati bunuh diri? Jepang sama Korea. Padahal Masya Allah Jepang sama Korea itu sudah maju, Pak. Infrastrukturnya bagus. Lo sampai kemudian, sampai kemudian, dua per tiga negara Korea itu sudah pakai wifi gratis, kalau tidak salah saya baca. Bapak bisa bayangin, dua per tiga penduduknya, wilayahnya itu sudah pakai wifi gratis. Kalau Bapak pakai wifi itu kan harus ke kafe dulu. Mesan ekses teh. Kemudian minta password. Itu kemudian di Korea itu sampai setinggi itu. Tapi mati bunuh dirinya tinggi, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Makanya kemudian dikit-dikit operasi plastik. Makanya kalau masih menjadikan Korea jadi kiblat dan transporter itu yang dilihat itu apanya. Mereka hidungnya bengkok dikit, operasi plastik. Matanya kurang blok, operasi plastik. Kulitnya hitam dikit, nangis. Kemudian beli cet, putih. Kalau orang tidak beriman itu kan begitu, Pak. Makanya iklan kita itu Masya Allah. Iklan kita itu di siapa? Sampu sama pemutih, Pak. Itu sebenarnya iklan itu nyodotin kita. Nodoh masyarakat Indonesia itu apa? Ketombehan dan hitam-hitam. Kan gitu, Pak iklan. Coba Bapak kalau lihat iklan di TV. Bagi yang punya TV loh ya. Selalu lihat iklan sampu. Sekali lihat pemutih. Pengen terlihat wajah 20 walaupun umur 60. Nih, pakai pemutih ini. Itu kayak gitu, Pak. Makanya orang yang beriman itu ujiannya berat tapi pertolongan Allah lebih besar. Makanya orang beriman itu mendapatkan ujian dan musibah. Kenapa orang beriman itu ujiannya berat, Ustadz? Loh, Allah itu menjadikan orang yang beriman itu ujiannya berat. Supaya orang beriman itu tidak terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubud dunia wakarohiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati.